Tanda Tuhan Berseliburan datang kepada kita Tapi kita tidak mengerti Tujuan kehadiran tanda-tanda itu Itu yang dalam Quran disebut dengan Ula'iqalladina kafaru Kafaru Itu sudah Menjadi bahasa kita Kita sering menerjemahkannya dengan kata-kata Kafir, cuman sayang Sekali, begitu Banyak orang yang menggunakan kata Kafir di tempat yang salah Bahkan digunakan untuk menjustifikasi Orang lain yang berkeyakinan Berbeda dengan dirinya Padahal kafir sendiri Kata dasarnya Terjemahan aslinya adalah Tertutup Sudah menjadi bahasa Inggris Cover, tutup Sudah menjadi bahasa sehari-hari Copper Tempat untuk membungkus Sudah menjadi bahasa sehari-hari Keeper Yang suka menghalangi Yang suka menghalangi gawang Semakin Tinggi kualitas keeper Semakin sulit Kesebelasan tertentu Yang menjadi lawan Untuk menjebol gawang Jadi kafir Kufur Itu artinya Adalah tertutup Sungguh sangat tidak adil Kalau kata itu Digunakan untuk Menjustifikasi orang lain Yang berbeda keyakinan dengan kita Malah siapa jadi Yang tertutup Adalah diri kita sendiri Jadi ulangi lagi ayatnya Inginkah aku beritahukan kepadamu Tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya Yaitu orang-orang yang telah sia-sia Perbuatannya dalam kehidupan dunia ini Sementara ia menyangka Kalau dia telah berbuat sebaik-baik Dia menyangka sudah berbuat sebaik-baiknya Sholat sudah Sakat sudah Sahum sudah Sahadat sudah Sholat sunat sudah Wirid sudah Semua sudah dilakukan Bahkan sholat sunahnya juga sangat banyak Tetapi kata Allah Semua perbuatan dia sia-sia Apa penyebabnya? Yang pertama penyebab utamanya adalah Karena dia tertutup terhadap tanda-tanda Tuhannya yang datang pada dia Artinya apa? Artinya seluruh ritual ibadah yang dia lakukan Tidak meningkatkan kesadaran dia Seluruh ritual ibadah yang dilakukan Tidak meningkatkan kecerdasan spiritual dia Seluruh ibadah yang dia lakukan Tidak mengupgrade kecerdasan emosional dia Apa saja persuai yang terjadi Lewat begitu saja Tidak menjadi sebuah pelajaran Dan yang kedua Penyebab kerugian yang terjadi pada seseorang Kata Allah Yang kedua Tertutup terhadap perjumpaan dengan Tuhannya Makanya kalau kita jujur Hampir dipastikan di Quran Tidak ada Nabi Tidak ada Rasul Yang ibadah dari kecil Mereka semua Melakukan sebuah proses pencarian Setelah ketemu dengan yang dia cari Itulah ilmu yang mendasari ibadahnya Makanya para bijak mengatakan Awalnya agama adalah mengenal Tuhan Awaludin ma'arifatullah hita'ala warasuli Awalnya agama adalah mengenal Allah dan Rasulnya Kenapa demikian? Supaya ibadah kita tidak terjebak oleh kerugian dan kesiasiaan Maka Rasulullah bersabda Kedudukan Perbedaan Kedudukan derajat Kemuliaan derajat Seseorang Yang ibadah dengan ilmu Dengan seseorang yang ibadah seadanya tanpa ilmu Perbedaannya seperti kedudukan Rasulullah Dengan umatnya yang paling hina diantara kita Begitu tinggi Begitu jauh Perbedaannya Itulah topik kita hari ini Kita coba elaborasi ayat itu Sehingga kita mendapatkan pencerahan Sambil sebuah contoh Suatu saat ada seorang yang sedang belajar spiritual Mendatangi seorang guru Yang dianggap sudah mencapai kebijaksanaan Saat dia bertemu dengan guru Apa yang dia katakan Guru Saya sudah menjalankan semua ritual ibadah Sebagaimana yang disariatkan dalam agama saya Tapi hari ini saat ini Saya mengalami kebosanan hidup yang sangat luar biasa Rumah tangga saya berantakan Bisnis-bisnis saya bangun semua berantakan Semua orang tidak menghargai saya lagi rasanya Bahkan anak-anak saya pun tidak menghargai saya lagi Rasanya semua yang saya lakukan Berakhir dan berujung dengan kegagalan Itulah hidup saya hari ini guru Dan oleh karena itu Saya bosan dengan kehidupan ini Dan saya putuskan Saya ingin mengakhiri kehidupan ini dengan kematian Lu apa kata guru? Oh rupanya kamu sedang menghidap penyakit Tidak guru Saya sehat walapihat Saya sehat guru Cuman saya tidak tahan lagi Dengan beban-beban kehidupan yang sedang saya jalani Iya Kamu itu sakit Kamu itu sakit Tidak guru Terus dia melakukan pembelaan Tetapi kemudian dia sadar Sakit apa saya guru? Penyakit kamu itu alerhi Alerhi Cuma alerhi saja Tidak guru Saya tidak gatel-gatel Saya tidak pusing Iya alerhi Alerhi terhadap kehidupan Kemudian sang guru menjelaskan Semesta raya ini diciptakan dari atom Dari unsur-unsur yang sangat kecil Yang namanya atom Di setiap atom ada elektron yang bermuatan negatif Ada inti atom yang bermuatan positif Bahkan tubuhmu juga diciptakan dari unsur-unsur itu Bagaimana mungkin Bagaimana mungkin Semesta yang diciptakan dari dua unsur negatif dan positif Bahkan dirimu juga diciptakan dari unsur negatif dan positif Sekarang kamu ingin memilih yang positif saja dalam kehidupanmu Lalu kamu menolak yang negatif Itu alergimu Alergimu itu Alergi terhadap kehidupan Kamu hanya ingin keberhasilan Kamu tidak siap dengan kegagalan Kamu hanya ingin yang kamu ingin Sementara kamu menolak yang kamu tidak ingin Itu penyakitmu Itu alergimu Tidak guru Tidak Saya sudah bulat Memutuskan bahwa saya ingin mengakhiri kehidupan Saya sudah tidak kuat lagi dengan beban kehidupan ini Baik nak Kalau itu pilihan Lalu Sang guru mengambil satu botol minuman Kemudian dikasihnya sama Sama murid Yang tadi Kalau kamu benar-benar mau mengakhiri kehidupan Silahkan bawa satu botol minuman ini Terus diapakan guru Ini kan sore Nanti Sesampai di rumah Kira-kira Tengah malam Atau sesampainya di rumah Kira-kira maghrib Kamu minum setengah botol Terus apalagi guru Ya sudah Nanti besok sore jam 6 lagi Kamu minum setengah botol Terus apalagi guru Udah besok jam 8 malam Kamu pasti mati Sesampai di rumah Betul Begitu maghrib Sampai di rumah Dia minum setengah botol Setelah minum setengah botol Dia menghitung Rupanya hidup saya tinggal Satu hari Satu malam lagi Malam itu dan hari besok Karena besok malam Harus minum setengah botol Dan jam 8 malam Itu mati Apa yang dia lakukan Ini saat-saat terakhir Saya ingin makan malam Bersama keluarga Barangkali Walaupun saya mau Mengakhiri kehidupan saya Siapa jadi Saya bisa meninggalkan Kenangan manis Buat anak istri saya Lalu anaknya diajaknya Nanti malam kita makan ya Di restoran Jepang Istrinya terkejut Anak-anaknya semua terkejut Kenapa? Ada apa dengan bapak saya? Belum pernah seumur hidup Mengajak makan malam Dengan ajakan yang mesra Seperti itu Rupanya jadi makan malam Di acara makan malam itu Dia menampilkan Perwajah Dan budi pekerti yang luhur Karena apa? Kali aja Ini kesan terakhir Buat anak istri saya Bahkan anak-anaknya disuapin Istrinya juga disuapin Sehingga timbul Kehidupan baru Justru disitu Sesampainya di rumah Dia tidak pernah memberikan kecupan Pada istrinya Saat istrinya mau tidur Dia bilang Kali ini Jangan-jangan kecupan Saya yang terakhir Buat istri saya Dikecuplah bibirnya Dan istrinya pura-pura Sudah tidur Padahal sebetulnya merasakan Kok suami saya jadi berubah Karena dia mikir Hidup tinggal Satu malam Satu hari Ternyata semua kondisi di rumah Berubah Yang tadinya banyak pertengkaran Jadi hilang Sekarang timbul cinta dan kemesraan Pagi-pagi dia sudah bangun Kali aja pagi ini Adalah pagi terakhir Saya bisa bangun Dia bukakan jendela Biar udara masuk Bahkan tidak pernah olahraga Pagi itu dia pakai sepatu dan olahraga Dia pikir hari ini Kali aja Olahraga terakhir bagi saya Jalan Semua orang di kampung itu disapanya Bahkan semua orang kaget Ada apa dengan bapak ini Biasanya kalau Kalau lewat saja Tidak pernah menyapa Lagi olahraga pun Semua orang disapanya Pagi-pagi siapkan mobil Pergi ke kantor Sampai di kantor Semua satpam semua disapanya Bahkan semua orang di kantor Bingung Ini bos kita ini Ada apa Padahal sebetulnya kuncinya cuma satu Dia pikir hari kematian Dia cuma satu hari satu malam lagi Semua orang di kantor itu Disapanya dengan baik Bahkan dia minta maaf Padahal anti minta maaf Sepulang ke rumah sore-sore Luar biasa Istri dan anaknya yang tidak pernah Menyambut kedatangannya Sudah berdiri depan pintu Menyambut kedatangannya Gara-gara kecupan tadi malam Gara-gara rangkulan tadi malam Yang disampaikan pada anak-anaknya Apa yang terjadi Kehidupan Satu hari satu malam Berubah total Lalu dia putuskan Untuk tidak jadi Mengakhiri kehidupan Tapi dia bingung Karena setengah botol Sudah habis Lalu dia bawa lagi setengah botol Dia datang lagi sama gurunya Guru Dari semua guru yang pernah saya temui Hanya guru ini yang paling gila Kenapa anak Semua guru Yang saya datangi Pada saat Saya bilang mau mengakhiri kehidupan Semua mereka Melarang saya Tapi hanya anda Yang ngasih racunin Saya sudah menemukan kehidupan baru guru Ternyata kehidupan indah dan mengalir Tepat saat saya Sadar Bahwa kematian bisa datang kapan saja Lalu saya berbuat baik setiap saat Terus Saya putuskan untuk tidak jadi mengakhiri kehidupan Tapi bagaimana racun yang setengah botol itu guru Sudah saya santap kemarin sore Kata guru Itu nak Cuman air putih saja Sudah yang setengah lagi Kamu buang saja ke sana Kamu tidak jadi mati Karena dengan cara seperti inilah Saya mengajarkan kehidupan Ternyata kamu bisa menemukan kehidupan Tepat saat kamu sadar Bahwa kematian bisa datang kapan saja Kematian bisa datang menghampiri siapa saja Dengan waspada yang semacam itu Ternyata kamu bisa mengalirkan kehidupan Bahkan semua perubahan yang terjadi di rumahmu Akibat perubahan yang terjadi pada dirimu Semua perubahan yang terjadi di kantormu Itu juga akibat perubahan yang terjadi dari dirimu Sekarang kamu sadar Cara mengubah rumah dari dirimu Cara mengubah kantor dan suasananya dari dirimu Sehari satu malam kamu bisa mengubah Dunia sudah berubah Ternyata kamu menemukan kehidupan baru Tepat pada saat sadar Bahwa sesungguhnya kehidupan bisa lepas kapan saja Kesadaran itu yang telah membuat kamu berbuat baik Sekarang teruskan kesadaran itu Bahwa kematian bisa datang kapan saja Dan kamu pasti akan berbuat baik Ternyata dia menemukan kehidupan baru Mengalir apa adanya dalam kekinian Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih